Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana 3 Pada video kali ini, saya akan bikin apem panggang tanpa telur Ini rasanya beneran enak banget ya teman-teman Empuk, juga menul-menul banget Kue ini juga cocok dijadikan ide jualan atau sebagai isian snack box Atau untuk acara di rumah ya teman-teman, kumpul keluarga atau arisan Ini cocok banget, apalagi dimakan dengan kuah kinca makin enak ya Nah sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe Like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih banyak, ayo langsung aja kita lihat ke cara pembuatannya Siapkan panci memasak, tuang 450 ml santan Gunakan kekentalan sendang Tambahkan 1,4 sendok teh garam 2 lembar daun pandan Kita sobek-sobek dulu di bagian tengahnya seperti ini Biar aroma daun pandannya keluar ya Lalu kita ikat Dan masukin ke dalam kuah santan Dan siap dimasak Kita masak sampai mendidih, gunakan api yang kecil aja sambil terus kita aduk Setelah mendidih, matikan api kompornya Dan kita tunggu hangat dulu sebelum kita gunakan ya Nah ini kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya, siapkan wadah yang agak besar Masukkan 150 gram tape singkong Lalu kita haluskan Tambahkan 200 gram gula pasir Lalu kita campur rata Setelah itu kita tambahkan 250 gram tepung beras Sebaiknya kita ayak dulu ya 50 gram tepung terigu protein sedang Juga kita ayak 1 sendok teh ragi instan Yang masih aktif Dan kita tuang santan yang udah hangat Sedikit ingemis sedikit dulu Biar gampang aduknya Jadi disini tipsnya teman-teman Jangan menuang santan dalam keadaan panas Nanti raginya bisa mati Dan adonannya itu gak akan mengembang ya Dan kue apemnya bisa gagal Nah ini santan yang terakhir Lanjut aja kita campur rata Sampai teksturnya benar-benar halus Dan lembut Kalau dirasa udah cukup Lalu kita aduk lagi menggunakan spatula Untuk memastikan adonan benar-benar tercampur rata Nah kalau dirasa udah rata Kita tutup menggunakan serbet bersih Selama 1 jam Sampai mengembang ya Nah setelah 1 jam Kita buka Setelah itu ini akan kita aduk Sampai buihnya hilang Dan ini udah saya masukin Kedalam wadah yang ada corongnya Biar gampang saat menuang Kedalam cetakan Nah siapkan cetakannya Panaskan menggunakan api kecil Dan ini saya udah alas juga Menggunakan seng ya Biar matangnya merata Lalu oles dengan sedikit margarin Nah sebelum adonannya ini kita tuang Sebaiknya kita aduk dulu ya Kalau udah panas langsung aja Kita tuang ke dalam cetakan Cukup 3 perempat bagian aja ya Soalnya nanti akan mengembang ya teman-teman Karena wadah yang saya gunakan ini agak kecil Jadi Berantakan ya teman-teman Adonannya Beser akan gitu Jadi gunakan aja Wadah yang agak besar ya teman-teman Nah kalau adonannya udah dituang semuanya Langsung aja kita tutup ya Kita masak menggunakan api yang kecil Sampai matang dan permukaannya kering Nah ini sepertinya udah matang ya teman-teman Permukaannya udah kering Dan bagian pinggirannya udah kecoklatan Langsung aja kita angkat Hasilnya cantik banget Nah ini saya pindahin ke bagian tengah Soalnya pinggirannya masih kurang kuning ya Lanjut aja kita angkat semuanya ya Dan sebelum kita masak lagi Sebaiknya teflonnya kita bersihkan Menggunakan tisu ya Nah ini dia kue apemnya udah jadi Hasilnya cantik banget Menul-menul ya teman-teman Walaupun gak menggunakan telur Kue ini mengembang sempurna Kalau untuk dijual Bisa menggunakan box seperti ini Dan dikemas menggunakan plastik OPP Ukuran 10x12 Nah kita tutup Hasilnya cantik banget ya teman-teman Juga rapi Dan gunakan box yang kecil seperti ini Juga bisa Atau mica panjang seperti ini Juga boleh ya Dan ditambah stiker Hasilnya pastinya lebih cantik Nah langsung aja kita review Gimana hasil kue apemnya Ini hasilnya matang sempurna ya teman-teman Bagian bawahnya pun juga matang Gak gosong Kuenya mengembang Empuk juga menul-menul banget Ayo langsung aja kita potong Gimana tekstur bagian dalemnya Nah ini berserat ya teman-teman Tempuk banget Juga wangi Nah ini dimakan menggunakan kuah ginca Juga cocok banget ya Rasanya hampir mirip dengan serabi ya teman-teman Jadi selamat mencoba di rumah ya Di satu resep ini Saya dapatnya itu 20 buah kue apem Untuk harga jual Sesuaikan aja Berapa bahan yang habis Karena di setiap daerah itu kan Bahannya berbeda-beda ya teman-teman Harganya Nah selamat mencoba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh